Intro Om Sosiasu, Pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Dwi Nata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Post, yang berjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Sekalian kita bicara politik, masa keputusan MK tentang ambang batas untuk pencalonan pilkada, yang kembali cukup mengebohkan dengan juga batas usia dan segala macam. Tapi kita melihatnya dalam konteks dinamika politik di Bali akan seperti apa. Saya akan mewawancarai Dr. Wayarideng, beliau adalah pengamat hukum akademisi di program Pasasarjana Hukum di Universitas Warmadewa. Kita sepatutnya menaruh seberitahu Om Sosiasu, Pemirsa, dimanapun berada. Sehat ya Pak Tenggara? Astung Karya diberikan kesehatan. Politik ini agak sedikit, apa ini namanya? Apa? Sensi di sana sekarang dan sensitif dalam penyentuhan berbagai aspek. Terutama dengan keputusan MK ini ya, yang keputusan nomor 60 ya. Bisa diceritakan sebenarnya gimana sih sebenarnya? Tentu, terima kasih Pak Tud. Yang pertama saya mencoba ingin mendudukkan dulu pada persoalan hukum dan politik ya, supaya tidak rancu. Karena sebenarnya itu bertautan, tetapi kalau berdiri sendiri itu akan dapat menggoncang suasana ya. Pertama, kalau kita dari perspektif hukum berkaitan dengan putusan MK nomor 60 2024, dari aspek kewenangan, MK lah memiliki kewenangan. Dari isi putusan, substansi yang dimintakan oleh penggugat memang pada aspek itu. Berarti sebenarnya dari tatanan semua tahapan memang sudah tidak sesuai ya. Nah, kalau kita berbicara dari aspek isi putusan, terutama yang menyangkut terhadap substansi yang pertama, ambang batas bagi partai dalam pencalonan pilkada yang bermuara kepada undang-undang nomor 10 2016, kemudian yang kedua mengenai usia, kalau itu dikaitkan dengan undang-undang yang menyangkut pasal tujuhnya. Nah, kalau kita cermati dari aspek hukum terhadap putusan itu, jelas, clear, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 40. Yakni, yang awalnya hanya dibatasi kepada partai politik dan perseorangan, calon perseorangan yang dapat mengajukan pasangan calon. Hasil putusan itu telah diberikan ruang terhadap pengembangan demokrasi, tidak saja hanya partai yang memiliki kursi, partai yang tanpa memiliki kursi pun dapat mengajukan pasangan calon. Dengan ketentuan terhadap jumlah pemilih yang sah di wilayah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ringnya itu adalah 6,5 persen sampai dengan 10 persen, jelas. Nah, terhadap hasil putusan itu, tentu kita melihat sekarang, katakanlah ini menjadi debatable oleh karena respon DPR berkaitan dengan hasil putusan tersebut. Pertama, persoalan aspek keundangan. Kalau dilihat dari terias politika, ya, DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Termasuk juga kalau kita kaitkan di dalam atalah yudisialnya, yudikatitnya yaitu makamah agung yang merupakan lembaga tertinggi. Karena undang-undang dibuat sebelum terbentuknya makamah konstitusi. Termasuk juga pemerintah dalam ini, presiden, akan bertugas melakukan eksekusi. Yang menjadi pertanyaannya adalah mungkin perdebatan terhadap persoalan putusan MK dari aspek eksekutorialnya. Saya melihat memang lemah. Tetapi kalau dilihat daripada kesepakatan kita di lembaga konstitusi, dibawasannya terhadap putusan MK itu dalam konteks pengikatannya pada saat di ucapkan, jadi final dan mengikat, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan seluruh stakeholder baik lembaga, kelembagaan harus tunduk pada putusan tersebut. Ini harus dilihat. Tetapi kalau dikaitkan DPR sebagai lembaga politik, pengetahuan pengakuannya dalam lembaga di kita, tentu dia berpedoman atas keundangannya. Keundangannya apa? Membuat undang-undang. Sehingga dilakukanlah upaya untuk merevisi undang-undang pilkada, yakni undang-undang nomor 10. Tapi revisinya harusnya sesuai dengan keputusan MK 60 ini, bukan yang berbeda. Tapi kenyataan sekarang agak berbeda ya, Pak? Kalau di sana dipersoalkan tentu lebih kepada tafsir, Pak. Kalau dengan tafsir DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, sehingga melakukan perubahan undang-undang, yakni undang-undang pilkada, dengan memasukkan, mengakomodir daripada putusan itu. Jelas. Oleh sebab itu, yang saya cermati dari berbagai media biasa, pertama memang masih menggunakan yang lama, terhadap partai politik yang raihannya suara 20 persen. Yang dapat kursi di DPR. Yang dapat kursi dengan ketentuan tertu. Dan juga ayat berikutnya juga mengakomodir terhadap partai politik yang belum memiliki kursi. Artinya, kewenangan DPR sudah merubah. Kan tafsir, Pak. Tafsir. Artinya sudah berbeda antara keputusan yang diputuskan oleh MK dengan yang akan diputuskan oleh DPR di undang-undangnya. Ada perbedaan gitu? Ada konteks begini. Bahwasannya DPR kan tunduk terhadap putusan MK. Harusnya tunduk pada putusan MK. Oleh sebab itu, ada kewajiban untuk melakukan perubahan dalam undang-undang pilkada. Dilakukanlah perubahan. Satu, namun undang-undang yang dimaksudkan oleh MK itu dihapus, masih ditetapkan. Termasuk juga mengamoder terhadap putusan MK itu. Sehingga bisa juga diterjemahkan sudah mengakomodir. melalui sebuah perubahan undang-undang tentang pilkada. Yang threshold untuk pilkada, yang threshold dulu, jumlah abang batas, itu kan jelas bahwa di MK itu diputuskan, yang tidak punya kursi, tapi yang sudah dapat suara sah ya. Ya, suara sah. Dari 6 sampai 10 persen itu bisa mencalonkan. Tapi yang DPR apa yang ditafsirkan? Itu kan tetap diberlakukan, diberikan. Tetapi kan seolah-olah mengunci bagi partai politik yang sudah mendapatkan kursi. Ini mengunci itu di ayat pertama. Ayat berikutnya mengakomodir artinya. Yang sudah dapat kursi harus tunduk pada yang 20 persen itu. Iya, kan begitu penafsirannya jadinya. Padahal, semangat dari MK itu, kalau kita lihat dari penjelasan saldi listra itu kan jelas, telah menghilangkan terhadap pengekangan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi. Ini seolah-olah kita menganggap bahwasannya DPR telah mengakomodir. Bagi yang sudah punya kursi, terkunci oleh ketentuan yang dulu. Bagi yang belum, terakomodir oleh mengakomodir terhadap putusan MA dengan tanpa partai politik memiliki kursi pun dapat mengajukan pasangan calon. Tentu kan memiliki dampak terhadap berbagai kondisi perpolitikan di daerah. Termasuk misalnya Bali. Tapi sebelum kita sampai ke dampak pada politik di Bali, bagaimana KPU ya? Karena kan nanti akan ada perubahan di KPU. Bagaimana KPU sebaiknya menyikapi antara MK dan DPR? Siapa yang harus diikuti? Tentu yang pertama, saya tanpa bermaksud intervensi pada KPU. Kalau dilihat dari asas terhadap putusan itu, dan mengikat semua pihak, sebenarnya KPU sebagai pelaksana, pilkada penyelenggara perkana, wajib untuk mengakomodir putusan MK itu. Untuk dimasukkan dalam PKPU sebagai aturan main terhadap peserta pilkada. Dengan demikian menjadi jelas. Jangan sampai ada taksir A, taksir B. Karena saya melihat begini, Pak Tantut. Kan sudah jelas, ditegaskan oleh salah satu akim di MK, bila mana tidak mengikuti putusan ini, berpotensi. Karena itu kalau dari aspek kepastian hukum, potensi bisa terjadi, bisa tidak. Kalau nanti muaranya terhadap proses pilkada itu sengketa dan diselesaikan ke MK, bisa saja. MK akan menggunakan putusannya. Tidak mungkin kan putusan yang dibuat tidak digunakan, kira-kira begitu. Jadi agak rumur juga. Jadi KPU sebaiknya mengikuti putusan MK gitu ya? Jangan sebaiknya begitu ya? KPU sebagai lembaga yang telah dibentuk, tentu harus mengikuti konstitusi. Kita kan sudah sepakat. MK itu memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan memutuhkan terhadap ketika ada keraguan daripada pelaksanaan undang-undang bertentangan undang-undang dasar. Kan ini terjadi oleh karena ada gugatan dari kelompok orang terhadap isi daripada undang-undang pilkada. Kira-kira apa yang menyebabkan DPR agak kata-kata berkutip, agak sedikit berbeda dengan keputusan MK ini? Tentu kalau kita melihat dari sisi proses, kan bele-belewa adalah proses politik. Politik ya? Ya tentu. Ada kepentingan di sana, Pak. Sekali lagi, kalau memaknai politik kan polisi. Nah kalau polisi kan kebijakan. Nah kebijakan dimaknai tanpa ada aturan pun dia akan melakukan demi untuk kepentingannya mereka. Mereka kan seperti itu. Nah saya tidak bermaksud melakukan pembangkangan tetapi kalau kita lihat daripada ya mekanisme dalam rangka mengikuti aturan ya seperti itu. Ada kebicaraan kepentingan ya. Oke kita sudah lah. Politik ya memang begitu. Menjadi ranah beliau-beliau ya. Tapi kita bicara tentang dampaknya bagi Bali. Bilkada ini kan sudah mau memasuki masa pendaptaran. Pendaptaran tanggal 27. Apa yang kira-kira yang terjadi pada dinamika politik Bali dengan pasca putusan mereka ini? Tentu yang pertama sebenarnya Bali kalau kita perbandingkan gesekan politik kan kecil terjadi kalau kita perbandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah yang kedua tentu dengan adanya putusan nomor 60 2024 ini akan membuat karena petik ya suasana menjadi berbeda karena diberikan ruang kepada partai politik yang selama ini pasrah tidak berbuat sesuatu gitu ya putus hasa ya berikan saja yang partai politik yang memiliki kursi Nah sekarang dengan dibukakannya keran seperti ini tentu dia akan mengevaluasi diri karena proses di dalam partai politik kan kandarisasi tidak melihat hanya sesaat hari ini saja tetapi ke depan sampai dengan berapa tahun Nah oleh sebab itu merupakan suatu kesempatan jangan sampai pemerintah sudah memberi ruang kepada partai politik yang merupakan aset dalam proses berbangsa yang bernegara ini tidak dimanfaatkan oleh sebab itu tergantung kepada partai politik dengan demikian konsekuensinya akan menambah suasana ya katalah pembangunan demokrasi pengembangan demokrasi termasuk juga dalam konteks ini akan menjadi sebuah integritas dari partai politik dinilai oleh publik mampu dah dia mengikuti atau mengarungi ruang-ruang yang sudah diberikan oleh pemerintah yang awalnya mungkin dia sedikit kecewa dengan tanpa adanya ketentuan dapat mengajukan calon tetapi ketika sekarang sudah diberikan ruang tentunya dimanfaatkan harus dimanfaatkan ya harus dimanfaatkan terlepas daripada proses katakanlah kalau bupati atau gubernur ada pasangan satu yang menjadi nanti terpilih kan prosesnya ada proses pembelajaran proses intropidik sendiri proses kontrolidasi ini penting untuk dilakukan oleh sebab itu saya melihat partai politik tentu memanfaatkan termasuk juga masyarakat Bali apalagi pasca COVID ini sedang kita menata kembali untuk tujuan pariwisata tentu jangan sampai ranah-ranah politik menyentuh terhadap aktivitas yang menjadi apa ya payunjakan kita di Bali ya maksudnya Pak Oyen adalah bagaimana dinamika ini apa partai politik harus memanfaatkan semaksimal mungkin demi demokrasi tapi jangan sampai kemudian merusak katanan ya apakah aktivitas pembangunan kehidupan apalagi ada dan budaya dengan demikian harusnya ada muncul lebih dari satu pasangan calon ya di pilgup maupun di pilkada ya kalau ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau kita cermati dari latar belakangnya adanya putusan ini kan akim konstitusi tidak sesujuk-ujuk ya tapi dia melihat aspek empirisnya termasuk bugatan oleh partai buruh dan partai gelora apa yang menjadi legal standing terhadap gugatan-gugatan itu kan dipelajari ada lagi proses di dalam persidangan tahap-tahap apa yang menjadi pembuktian dan sebagainya kan sudah dipelajari semangatnya atau nilai-nilai demokrasi itu harus diijuantahkan oleh sebuah keputusan dalam ini putusan dan masyarakat wajib untuk ikuti sehingga tidak ada keraguan dalam tafsir kita bahwasannya demokrasi di Indonesia berkembang dan semakin berkembang dan maju baik persis teman dari Pak Wain kepada semua pihak atau pemisyarakat tentu dengan putusan MK ini mari kita tetap syukuri dalam konteks pembangunan demokrasi semua stakeholder diharapkan terlibat yang kedua kepada partai politik ikuti mekanisme agar tidak merusak tatanan baik itu tatanan di dalam maupun tatanan di luar yang ketiga kepada masyarakat Bali kerama Bali senantiasa beraktifitas balilah hajatan partai politik ini digunakan sebagai proses untuk menilai termasuk juga pembelajaran dan kita diberikan peran untuk itu lakukan peran itu dengan sebaik mungkin jangan merusak tatanan yang ada di Bali kira-kira seperti itu terima kasih Pak Wain atas pencerahannya dan memberikan kita gambaran ya dampak dari pasca putusan MK ini ya memang ada tafsir yang berbeda dan segala macam tapi intinya bagaimana dinamika demokrasi terutama di Bali tetap dijaga semakin dinamis tetapi tetap menjaga dari apa yang disebut dengan ketentraman kedamaian dalam politik kenyamanan karena kita hidup di sini terima kasih terima kasih atas perhatian Anda saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pramal Santi Om Santi Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Selamat menikmati.